Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Para hadirin yang dirahmati Allah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kebarokahan Dan pol-polnya nikmat, kita diberi hidayah Tak lupa salawat dan serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan sahabatnya Pendengar RRI dimanapun Anda berada Dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio Pada kesempatan di sore hari ini Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Dalam program khusus Ramadhan 1444 hijriah Di acara risalah berbuka puasa RRI Serwi Bersama saya, ibu Yunarmi akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan Di studio telah hadir ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz Serwi Gimana ibu kabarnya? Baik hari ini? Alhamdulillah Semoga tetap semangat Meskipun keadaan kita hari ini Menjalankan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hari ini Kita jalankan hari ini Dan kemarin-kemarin yang sudah kita jalankan Diterima oleh Allah SWT Dan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Hadir pula di tengah-tengah kita Yaitu Bapak Ustadz Tirmizi Rian Habibullah Sarjana Ekonomi Magister Management Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Semoga Bapak Ustadz diberi sehatan panjang umur kebarokahan Amin Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Dimanapun Anda berada Dan ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz Yang berada di studio RRI Ada pun risalah kita sore hari ini Yaitu bertema Mencari jalannya syukur Sebelum acara dimulai Perkenalkan saya untuk membacakan Rangkaian susunan acara pada sore hari ini Acara yang pertama yaitu pembukaan Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi Acara yang ketiga yaitu tauziah Acara keempat tanya jawab Dan acara kelima doa dan penutup Para hadirin yang dirahmati Allah Sebelumnya Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Semoga dengan bacaan basmala ini Acara bisa berjalan dengan lancar dan barokah Amin Menginjak acara selanjutnya Yaitu bacaan kalam ilahi Yang akan disampaikan oleh saudari kita Yaitu Ibu Ratna Nurfadilah Waktu dan tempat kami persilahkan A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa ithkala Musa liqawmihi Thkuru ni'mata Allahi alaikum Ni'mata Allahi alaikum Ith anjakum min ali fir'auna yasumunakum Min ahli fir'auna yasumunakum su'al'azab Wa yudabbihuna abnāakum Wa yudabbihuna abnāakum Wa yastahyuna nisāakum Wa fī dhalikum bala'um min rabbikum azim Wa ith ta'adzana rabbukum Lain shakartum laazīdannakum Wa la'ing kafartum Wa la'ing kafartum Inna azabila syadid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jazakluhera Demikian tadi pembacaan kalam ilahi Semoga Allah senantiasa memberikan barokah Dan manfaatnya untuk kita semua Amin Pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI Serwi dimanapun Anda berada Dan ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz Yang ada di studio RRI Acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti Yaitu Tauziah Risalah Ramadan Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Tirmizi Rian Habibullah Sarjana Ekonomi Magister Management Waktu dan tempat kami persilahkan Mari Pak Ustaz Terima kasih atas waktu yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'duh Sebelum kita memulai pada Tauziah sore hari ini Kita supaya selalu senantiasa bersyukur atas semua Nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita Karena sebab nikmat dan rahmat yang telah Allah curahkan Allah berikan kepada kita Kita bisa diberi kesempatan Bisa diberi kesehatan Bisa diberi kelonggaran Sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini Di studio RRI Serui Karena tidak semua orang oleh Allah diberi nikmat yang sama Ada diberi nikmat anugrah yang berbeda-beda Setiap orang memiliki anugrah yang masing-masing Namun kita disini oleh Allah Diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri majelis taklim Dengan tujuan kita mencari ridu Allah Mencari pahalanya Allah Dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita Kita syukuri Alhamdulillah Alhamdulillah Salawat serta salam Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta para sohabat-sohabatnya Para tabi'in tabi'ahum Para alim ulama' Yang berjuang Memperjuangkan agama Islam Sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam Atas semua perjuangan beliau-beliau Kita syukuri Alhamdulillah Jazahumullah khairan Tidak lupa kita hadir disini Tetap kita Tata hati kita Dengan tujuan untuk mencari ridunya Allah Mencari surganya Allah Seperti itu Mudah-mudahan Allah pari manfaat dan barokah Para hadirin Ibu-ibu majelis talim alasis yang Dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Kita saat ini sudah Mencapai di penghujung Bulan yang penuh barokah Bulan Ramadan ini merupakan Bulan yang sangat Ditunggu oleh Semua umat Islam Bulan yang penuh Kebarokahan Bulan yang penuh Lipatan pahala Bulan yang Segala sesuatunya Akan dilipatkan oleh Allah Bahkan Sampai tak terhingga Bahkan ketika Allah Ketika Allah memberi pahala Orang yang berpuasa Itu Pahalanya Terserah Allah Jadi Allah yang akan memberi Pahalanya Orang yang berpuasa tersebut Jadi banyak kebarokahan Yang ada di dalam bulan Ramadan ini Namun Namun Kita sebagai umat muslim Kita Bersedih karena Sedikit lagi Sebentar lagi Bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita Dan Akan kita Jumpai lagi Kalau kita diberi izin oleh Allah Tahun depan baru kita bisa jumpai lagi Maka Mumpung masih ada kesempatan Kita menjumpai bulan Ramadan yang penuh Barokah ini Kita perbaiki diri kita Kita perbanyak amalan kita Supaya kita Bisa memanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Bulan Ramadan Di tahun ini Kita juga wajib bersyukur Kepada Allah Karena Allah Masih memberikan kita kesempatan Kita bisa menikmati Kita bisa menjalankan ibadah puasa Dengan lancar Dengan keadaan sehat Dengan keadaan kuat Dan tidak kekurangan satupun Banyak saudara-saudara kita Yang tahun kemarin Mereka ingin Sekali berpuasa di bulan Ramadan ini Akan tetapi Allah memberi kodah lain Allah berkehendak lain Mereka lebih dahulu berpulang ke Kepangkuan Allah Nah kita disini yang diberi kesempatan oleh Allah Bisa menjumpai bulan yang penuh Barokah Jangan sampai kita sia-siakan Belum tentu Kita tahun depan kita bisa Bertemu bulan yang penuh Barokah lagi Karena kita tidak tahu umur manusia itu seperti apa Semua ada di Law Hil Mahfud Seperti itu Kita bersyukur kepada Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Saya Jadi Terpikirkan Ada sebuah kisah Jadi suatu Ketika Suatu zaman Ada seorang raja itu Dia memiliki hobi berburu Ketika sedang berburu Biasanya dia mengajak Seorang penasehat ahlinya Jadi dia mengajak seorang penasehat ahlinya Untuk pergi berburu Nah ketika berburu saat itu Dia mendapatkan Hewan buruan Seekor rusa yang sangat besar Yang tanduknya sangat indah Yang padahal sebelum-sebelumnya ini Sang raja belum pernah menjumpai hewan yang seperti ini Hewan yang sangat besar dan tanduknya sangat indah Sehingga saking senangnya Sangat senangnya sang raja ini Sang raja ingin Memotong tanduknya rusa ini dengan tangannya sendiri Padahal Sebelum-sebelumnya Sang raja ini tidak pernah memotong tanduknya rusa itu dengan Menggunakan tangannya sendiri Alias tidak terbiasa Karena memang Wujud saking senangnya sang raja itu Mendapatkan hewan buruan yang sangat besar Namun apa yang terjadi Ketika Sang raja mencoba untuk memotong tanduknya rusa Mohon maaf Ternyata kampak yang digunakan itu Malah Justru mengenai Pada Ibu jarinya Raja yang sebelah kanan Tangan sebelah kanan Sehingga mohon maaf Ibu jarinya terputus Dengan kejadian tersebut Kemudian sang raja dibawa oleh sang penasehat Dibawa pergi berobat Setelah diobati Dibersihkan lukanya Dibersihkan diobati Dalam keadaan sakit Sang raja memanggil si penasehat Eh penasehat Kemarilah Kamu Saya angkat jadi penasehat saya Tujuannya Untuk menghibur saya dalam keadaan susah Nah sekarang ini saya Posisi dalam keadaan susah Ibu jari kanan saya hilang Nanti ketika ada tamu-tamu saya yang datang ke kerajaan Bagaimana saya akan mempersilahkan tamu-tamu saya untuk masuk Padahal biasanya kalau Mempersilahkan tamu masuk Menggunakan Tangan kanan Ibu jari Tangan kanan Akan tetapi tangan Ibu jari saya yang kanan ini hilang Lalu bagaimana Apa nasehatmu kepada saya Supaya saya bisa terhibur Apa jawab sang penasehat Wahai rajaku Kamu bersabarlah Dan engkau supaya bersyukur Karena yang terpotong itu hanya ibu jari Bukan tangan Seketika itu sang raja marah Kamu itu bagaimana Kamu gak ngerti perasaan saya Saya ini sekarang sedang susah Kok saya disuruh bersabar Ibu jari saya hilang Kok saya disuruh bersyukur Akhirnya karena saking marahnya si raja Si penasehat ini dipecat Ketika itu sang penasehat pulang Karena dipecat oleh raja Penasehat itu pulang ke rumahnya Ketika mengetuk pintu Dibukakan oleh istrinya Istrinya kaget Loh bapak kok sudah pulang Iya saya sudah dipecat sama raja Seketika itu istrinya menangis Oleh suaminya dipegang Kemudian dibilangin Hei istriku Kamu gak usah sedih Gak usah menangis Ini semua sudah kodar dari Allah Ini semua sudah ketentuan dari Allah Jadi kamu gak perlu menangis Apa jawab sang istri Wahai suamiku Saya bukan menangis bersedih suamiku Akan tetapi saya dalam seminggu terakhir ini Saya selalu berdoa kepada Allah Ya Allah kenapa suamiku jarang pulang Saya jadi kekurangan waktu untuk berkumpul dengan suamiku Akhirnya ternyata Allah menjawab Doa saya Dengan kejadian seperti ini Akhirnya Sang mantan penasehat dan istrinya Bisa berkumpul di rumah dengan Waktu yang lebih lama Nah singkat cerita Sang raja ini tangannya sudah sembuh Karena memang hobinya ini berburu Dia ingin berburu lagi Tentunya sang raja ini sudah memiliki Penasehat yang baru Diajaklah penasehat yang baru ini pergi berburu Namun karena penasehat yang baru ini kurang pengalaman Ketika menunjukkan jalan Keduanya malah tersesat Sehingga keduanya ini Ditangkap oleh Suku Ditangkap oleh suku Yang mana suku itu Sedang mengadakan pesta persembahan Kemudian diantara suku-suku itu bertanya pada Kedua ini raja dan penasehat baru ini Di antara kalian berdua siapa yang Pangkatnya paling tinggi Sang penasehat yang baru ini bukan Melindungi sang raja Justru malah mengatakan Oh ini raja saya ini Sebelah saya ini raja saya Kalau saya ini anak buah Saya ini masyarakat biasa Bisa rakyat biasa Akhirnya sang raja ini ditarik oleh suku tersebut Mau dibawa Ketempat persembahan Namun ketika diperiksa Anggota tubuhnya Ternyata Ada anggota tubuhnya yang kurang Alias tidak lengkap tadi Ibu Ibu jarinya sang raja tadi Yang hilang Akhirnya oleh suku-suku tersebut Akhirnya tidak bisa kita jadikan persembahan Karena anggota tubuhnya tidak lengkap Kalau begitu lihat yang satunya Kemudian penasehat baru diambil Dibawa Dilihat anggota tubuh Oh ternyata ini lengkap Kemudian singkat cerita Yang dijadikan persembahan Itu adalah penasehat barunya Dimasak hidup-hidup oleh suku tersebut Kemudian sang raja Dipersilahkan untuk pulang Dibibaskan Sebelum pulang ke kerajaan Sang raja ini mampir ke rumahnya Mantan penasehatnya yang dulu Dia mengetuk pintu Kemudian dibukakan oleh mantan penasehatnya Si mantan penasehat ini kaget Loh kok tumben Raja ini datang ke rumah saya Ada apa raja Apakah engkau ingin memecat saya dua kali Raja menjawab Oh tidak Justru saya datang ke sini Saya ingin meminta maaf Dan berterima kasih kepada kamu Karena dulu apa yang kamu sampaikan kepada saya Ternyata benar Dan ada hikmahnya Memangnya kenapa raja Kemudian raja bercerita Bahwa kemarin dia pergi berburu Dengan penasehat yang baru Ketika itu mereka ditangkap oleh suku barbar Dan ingin dijadikan persembahan Akan tetapi karena Tubuh sang raja ini tidak lengkap Tidak jadi Justru penasehat barunya ini Yang dijadikan persembahan Langsung mantan penasehat ini Ngomong sama raja Wahai raja Engkau tidak usah berterima kasih Engkau tidak usah minta maaf sama saya Justru saya yang berterima kasih kepada engkau Karena engkau dulu memecat saya Seandainya dulu saya tidak engkau pecat Mungkin sekarang saya yang ada Dimasak oleh suku-suku itu Dari Dari kisah itu Artinya apa? Ibu-ibu Dari segala sesuatu yang menimpa pada Diri kita Baik itu hal yang senang Hal yang enak Hal yang bisa kita nikmati Dengan hati yang gembira Ataupun sesuatu yang Kita terima dengan keadaan Kita benci Atau sesuatu yang kita tidak senang Dan kita marah Sebelum kita Memaki sesuatu yang Menimpa pada kita Kita harus tahu dulu Bahwasannya segala sesuatu yang menimpa pada kita Itu pasti ada Ada hikmahnya Artinya apa? Segala sesuatu yang menimpa kepada kita Kita harus berusaha mencari jalannya bersyukur Misalnya Kita sedang diberi Kesehatan oleh Allah Kita nikmati Kita syukuri Kita gunakan kesehatan tersebut untuk Mengerjakan sesuatu-sesuatu yang bermanfaat Terutama untuk beribadah kepada Allah Kita diberi kekayaan Harta yang kita miliki yang dititipi oleh Allah Kita gunakan sebagian untuk Hal-hal yang bermanfaat di dalam urusan agamanya Allah Jadi tidak semua harta kita kita simpan Kita timbun Kemudian Tujuannya untuk Hanya untuk Anak turunnya Tapi tidak disisihkan untuk Orang sodakoh untuk orang lain Infak kepada orang lain atau kepada Anak yatim atau kepada Masjid dan lain sebagainya Tapi harus kita sisihkan itu wujud kita bersyukur kepada Allah Begitu pula ketika Allah mencoba kita Kita diberi sakit Kita harus bersyukur Mencari jalannya syukur Oh mungkin Allah mencoba saya sakit ini Tujuannya supaya Allah Mengampuni dosa-dosa saya Atau mungkin ketika Kita diberi Ekonomi yang sedikit sulit Oh mungkin Allah ingin mencoba saya Keimanan saya ini sampai mana Yang penting Keluarga saya sehat Anak-anak saya sehat Seperti itu Karena Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu dijelaskan Barangkali sesuatu yang kalian benci Segala sesuatu yang kalian benci Yang menimpa pada kalian Itu Justru mungkin lebih baik untuk kalian Dan barangkali Sesuatu yang menurut kalian itu baik Itu justru Jelek untuk kalian Dan Allah itu maha tahu Sedangkan kalian itu tidak Tidak mengetahui Jadi Apapun yang Terjadi pada diri kita Apapun yang Menimpa pada kita Baik itu yang Sesuatu yang enak Sesuatu yang menyenangkan Maupun sesuatu yang Tidak enak Menyakitkan pada diri kita Membuat kita susah Kita harus pintar-pintar Mencari jalannya syukur Ketika diberi nikmat yang enak Kita jangan sampai lupa Bahwasannya ini yang memberi Yang memberikan nikmat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita Dicoba oleh Allah Maka kita mencari Jalannya syukur Supaya apa? Kita selalu dekat Dengan Dengan Allah Kadang Kadang kita lupa Kalau kita diberi enak Kita menjadi sombong Nah ini Memang hasil kerja keras saya ini Saya dapat Dapat harta segini Hasil kerja keras saya Akhirnya lupa Padahal Yang memberikan riski Pada seorang hamba Itu adalah Allah Begitu pula Ketika dicoba Sakit Kita jangan Mengeluh Aduh ya Allah Kenapa kita Kenapa saya selalu Engkau coba sakit Kenapa saya selalu Engkau coba Ekonomi saya sulit Kita jangan Menyalahkan Allah Akan tetapi Dengan keadaan seperti itu Bagaimana caranya Kita bisa lebih Mendekatkan diri kita Kepada Kepada Allah Insya Allah demikian Sedikit yang bisa Kami sampaikan Banyak kurang lebihnya Dari saya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Semua bisa menjadi Manfaat dan kebarokahan Saya cukupi sekian Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jazakallah Pak Ustadz Atas tauziahnya Semoga Apa yang disampaikan Oleh Pak Ustadz Tadi Bisa bermanfaat Untuk kita semua Menginjak acara selanjutnya Yaitu Sesi tanya-jawab Dipersilahkan Untuk ibu-ibu Majelis Taklim Untuk bertanya Ke Bapak Ustadz Waktu dan tempat Kami persilakan Mari ibu-ibu Siapa yang bertanya Silakan Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Pak Ustadz Disini saya namanya Ibu Mika Vivi Andari Disini saya mau bertanya Pak Ustadz Bagaimana upaya kita Untuk mencari Jalan yang syukur Alhamdulillahi Jazakallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Jazakilohairah Alhamdulillah Jazakumlohairah Atas pertanyaan Yang disampaikan Jadi Pertanyaannya itu Upaya Bagaimana upaya Yang harus dilakukan Untuk mencari Jalan yang syukur Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah bersabda Dalam urusan Harta dan benda Serta rupa Kita Supaya melihat Pada Orang lain Yang derajatnya Di bawah kita Atau Beberapa derajat Di bawah kita Supaya kita bisa Menjadi hambanya Yang bersyukur Jadi Kalau urusan Keduniaan Urusan Harta benda Kemudian Rupa Tampan Atau Cantik Kita harus Melihat Orang lain Yang Posisinya Ada di bawah kita Maka Dengan hal Yang seperti itu Akan Membuat kita Itu menjadi Hamba Yang bersyukur Contohnya Misalnya Kita Di rumah Hanya Punya Motor Kemana-mana Pakai motor Hujan Tetap Pakai motor Panas Terik Kita Pakai motor Selalu Kemana-mana Menggunakan motor Kadang Kita Mengeluh Aduh Ini Panas Ini Tidak Bisa Ini Nanti Takut Hitam Atau Ketika Hujan Takut Kehujanan Kita Lupa Bersyukur Kita Harus Melihat Mungkin Tetangga Kita Atau Orang Di Sekeliling Kita Yang Pernah Kita Jumpai Ternyata Tidak Memiliki Motor Jadi Kemana-mana Harus Berjalan Kaki Kemana-mana Harus Diantarkan Karena Tidak 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 Punya Motor Pakai Ojek Dan lain Sebagainya Atau Mungkin Punya Motor Tapi Tidak Bisa Mengendarai Sepeda Motor Itu Jadi Kita Melihat Orang Yang Berada Posisinya Di Bawah Kita Sehingga Kita Bisa Bersyukur Alhamdulillah Saya Disini Masih Punya Motor Jadi Saya Mau Kemana-mana Bisa Enak Bisa Mempersingkat Waktu Kalau Kita Melihat Orang Yang Ada Derajat Ada Di Atas Kita Wah Enak Tetangga Kita Punya Mobil Akhirnya Apa Kita Yang Muncul Dalam Diri Kita Malah Adanya Kebencian Adanya Iri Akhirnya Hidupnya Menjadi Tidak Tenang Enak Tetangga Kita Kalau Pergi Kalau Hujan Pakai Mobil Tidak Kehujanan Kalau Kita Ini Mau Pergi Hujan Kehujanan Pakai Motor Kalau Kita Berpikirnya Seperti Itu Tentu Kita Tidak Menjadi Hamba Yang Bersyukur Atas Apa Yang Allah Titipkan Kepada Kita Akan Tetapi Kalau Kita Menjadi Hamba Yang Bersyukur Alhamdulillah Tetangga Saya Punya Mobil Mungkin Suatu Ketika Saya Perlu Mobil Tetangga Saya Bisa Meminjami Saya Atau Bisa Mengantarkan Saya Menggunakan Mobilnya Jadi Kita Berpikir Yang Baik Kita Husnudan Kepada Allah Husnudan Billah Jadi Segala Sesuatu Yang Diberikan Kepada Kita Atau Di Sekeliling Kita Kita Harus Bisa Mencari Jalan Yang Syukur Tadi Bagaimana Kita Bisa Menerima Apa Yang Sudah Allah Jangan Sampai Kita Merasa Kurang 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 Dan Kurang Sehingga Kita Tidak Bisa Menjadi Hamba Yang Bersyukur Jadi Caranya Rasulullah Sudah Menggambarkan Dengan Cara Melihat Orang Yang Derajatnya Ada Satu Posisi Derajat Di Bawah Kita Atau Mungkin Lebih Ada Di Bawah Kita Kalau Kita Hanya Punya Kaki Untuk Berjalan Kita Lihat Saudara Saudara Kita Yang Lain Saya Sampaikan Ada Ibu-Ibu Yang Lain Mari Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Pak Ustadz Nama Saya Mayang Saya Ingin Bertanya Apa Sikap Yang Perlu Kita Lakukan Agar Bisa Selalu Bersyukur Demikian Pertanyaan Saya Alhamdulillah Hijazakal Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Atas Pertanyaan Yang Disampaikan Jadi Sikap Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Kita Selalu Menjadi Hamba Yang Bersyukur Bersyukur Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Itu Adalah Koulun Dan Yang Kedua Adalah Wafi'lun Kita Bersyukur Dengan Ucapan Yang Sudah Sering Kita Gunakan Dalam Keseharian Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Ya Allah Kita Selalu Mengucapkan Alhamdulillah Kita Ketika Kita Diberi Sesuatu Oleh Teman Kita Kita Mengucapkan Alhamdulillah Jazak Allah Itu Wujud Kita Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Yang Diberikan Kepada Kita Dan Kita Juga Mensyukuri Atas Pemberian Dari Saudara Kita Jadi Bersyukur Cara Bersyukur Yang Pertama Adalah Sikap Kita Mengucapkan Koulun Dengan Ucapan Alhamdulillah Kita Berbanyak Bersyukur Kepada Allah Dan Yang Kedua Itu Dengan Wafi'lun Dengan Perbuatan Jadi Selain Kita Bersyukur Dengan Ucapan Sebagai Hamba Yang Bersyukur Itu Perbuatannya Juga Harus Mencerminkan Orang Yang Bersyukur Jadi Kalau Kita Mulutnya Bisa Mengucapkan Alhamdulillah Artinya Sikap Kita Perbuatan Kita Harus Mencerminkan Orang Yang Bersyukur Tapi Kadang Kita Kebanyakan Lupa Kita Diberi Nikmat Kesehatan Kita Lupa Untuk Bersyukur Memang Kita Bersyukur Alhamdulillah Saya Sehat Akan Akan Tetapi Kita Lupa Perbuatan Kita Keseharian Kita Kesehatan Yang Allah Berikan Dengan Cuma Cuma Itu Kita Gunakan Untuk Apa Kadang Kita Lupa Untuk Solat Lima Waktu Solat Lima Waktunya Terlambat Terlambat Waktunya Solat Duhur Kita Gabung Dengan Solat Asar Waktunya Solat Maghrib Kita Gabung Dengan Solat Isya Padahal Allah Memberikan Kita Kesehatan Itu Justru Kita Gunakan Untuk Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Dengan Cara Seperti Itu Jadi Wujud Kita Perbuatan Kita Bersyukur Kita Mematuhi Perintah Allah Kita Keseharianya Bisa Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Bermanfaat Tidak Menyanyiakan Waktu Apabila Kita Diberi Kekayaan Kita Diberi Harta Yang Melimpah Diingat Bahwasannya Sebagian Harta Itu Dan Sebagian Harta Yang Kami Allah Berikan Kepada Kalian Maka Infakkan Maka Sodakohkan Artinya Ada Harta Yang Bukan Haknya Kita Akan Tetapi Harta Sebagian Harta Dari Yang Kita Pegang Itu Itu Ada Haknya Orang Lain Atau Ada Haknya Tempat Lain Jadi Harus Kita Keluarkan Kita Infakkan Ke Masjid Kita Sodakohkan Mungkin Ke Anak Yatim Atau Mungkin Mumpung Di Bulan Puasa Ini Kita Adakan Buka Puasa Bersama Seperti Itu Jadi Kita 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 Tidak Lupa Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Kita Tahu Bahwasannya Nikmat Itu Sumbernya Dari Allah Jadi Kita Berusaha Kembalikan Lagi Kepada Allah Karena Di dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Jika Kalian Mensyukri Pada Nikmat Allah Maka Janji Allah Akan Ditambah Tapi Kalau Kita Kufur Atas Nikmannya Allah Maka Ketahuilah Sesungguhnya Nikmat Allah Sangat Pedih Wujud Bersyukur Kita Dengan Ucapan Sudah Dengan Perbuatan Kita Tadi Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwasannya Kita Menggunakan Nikmat Nikmat Allah Itu Dengan Hal Yang Baik Dengan Kalau Kita Diberi Kekuatan Kita Bisa Sampaikan Kita Bisa Salurkan Kekuatan Kita Untuk Menyelesaikan Kegiatan Kegiatan Dengan Baik Kemudian Ketika Kita Diberi Cobaan Sakit Atau Mungkin Hartanya Sedang Surut Ekonominya Sedang Agak Sempit Hatinya Gelisah Atau Lingkungannya Sedang Kurang Baik Maka Kita Harus Selalu Bersyukur Harus Selalu Bersyukur Jangan Sampai Kita Takabur Kita Sombong Bahwasannya Semua Yang Di Diberikan Kepada Kita Ini Semua Melalui Nikmat Allah Sekaligus Kalau Misalnya Kita Punya Rencana Kita Punya Rencana Ingin Menyelesaikan Sesuatu Maka Kita Harus Menyertakan Allah Di dalam Pekerjaan Kita Itu Jadi Segala Sesuatu Yang Ada Di Akhir Nanti Apapun Yang Terjadi Dalam Kegiatan Itu Baik Itu Berhasil Sukses Atau Mungkin Gagal Atau Tidak Berjalan Rugi Kalau Kalau Kita Menyertakan Allah Dalam Segala Kegiatan Kita Maka Itulah Yang Barokah Untuk Diri Kita Harus Kita Fahami Itu Yang Barokah Untuk Diri Kita Inilah Jalan Yang Terbaik Untuk Diri Kita Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Mengikutkan Allah Tapi Ketika Kegiatan Itu Gagal Terus Kita Marah Sama Allah Itu Tidak Boleh Tapi Justru Mungkin Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Dari Rencana Kita Seperti Itu Jadi Harus Kita Fahami Segala Sesuatu Yang Menimpa Pada Diri Kita Kita Harus Selalu Bersyukur Harus Mencari Hikmahnya Baik Nikmat Yang Enak Maupun Nikmat Yang Kita Benci Insya Allah Demikian Alhamdulillah Jazakil Alhamdulillah Jazakum Allah Khamil Ya Itulah Tadi Penjelasan Dari Bapak Astas Pertanyaan Ibu Ibu Kelihatannya Ini Pak Ustad Ibu Ibu Itu Masih Pengen Banyak Sekali Pengen Bertanya Atas Tauzia Bapak Ustad Sangat Menarik Lagi Sekali Tapi Berhubung Ibu Ibu Berhubung Kita Dibatasi Oleh Durasi Waktu Seandainya Nanti Ibu Ibu Pengen Bertanya Lagi Menggali Lagi Ilmu Yang Tadi Kita Disampaikan Udah Nanti Bisa Berhubungan Lagi Dengan Pak Ustad Menghubungi Pak Ustad Sebelumnya Saya ingin Berpantun Tanah Subur Dipacul-pacul Tumbuh Gulma Harus Dicukur Nikmat Hidup Selalu Muncul Bagi Orang Yang Pandai Bersyukur Dari Belanda Menuju Belgia Untuk Bertemu Penjual Sepeda Apa Tanda Orang Bahagia Yaitu Selalu Bersyukur Dengan Nikmat Yang Ada Jadi Kita Semua Tadi Sudah Mendengarkan Tau Siapa Ustad Semua Harus Kita Bersyukur Akan Menemui Suatu Kenikmatan Hidup Akhirnya Kita Sudah Mencapai Di Penghujung Acara Tapi Lebih Barokahnya Sebelum Acara Kita Tutup Mohon Kesedihan Pak Ustadz Untuk Pimpin Berdoa Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Pak Ustadz Baik Sebelum Kita Mengakhiri Tau Siah Pada Sore Hari Ini Mari Kita Berdoa Kepada Allah Atas Semua Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Atas Semua Karunia Yang Allah Berikan Kepada Kita Mudah-mudahan Allah Selalu Melimbahkan Rahmat Dan Karunianya Kepada Kita Semua Baik Yang Ada Disini Maupun Para Pendengar Radio Republik Indonesia Semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Allahumma Barik Lana Fima Rozaktana Wakina Azab Banna Allahumma Ja'al Auladana Auladan Salihin Hafidhina Lil Quran Wa Sunnah Fukoha Afidhin Mubarakan Hayatuhum Fid Dunya Wal Akhirah Allahumma Balikna Makkah Wal Madinah Wal Arafah War Zukona Hajjal Mabrur War Duan Nawa Firlana War Hamna Anda Mawlana Fansurna Alal Qomil Kafirin Allahumma Inni Allahumma Inna Nas Aluka Ridoka Wal Jannah Wana Udu Bikam Insah Khotika Wannar Allahumma Inna Nas Aluka Ilman Nafian War Rizkon Wasian Wa Amalan Muta Qobanan Allahumma Barik Lana Amrina Allahumma Barik Lana F Musyawarat Allahumma Barik Lana F Majalis Allahumma Rabbana Atina F Dunya Hasanah Al-F 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 muslimin dan muslimat kami berada, dimanapun berada, berserta ibu-ibu majelis taklim Al-Aziz yang ada di studio RRI demikian tadi risalah Ramadan pada sore hari ini saya selaku pembawa acara adapun ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya acara demikian tadi acara risalah tadi mari kita tutup rangkaian acara tadi dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton